hey hey good morning pagi teman-teman still with me Ade here masih bersama saya Ade jangan salah panggil ya dengan nama bapak Ade atau om atau bos atau apa ya panggil aja saya Ade and now I'm going to show you one Phalaenopsis species come from my country my god so many ways with you jadi ini adalah anggrek bulan atau Phalaenopsis species yang berasal dari negara kita let me saya obat dikit posisinya dia lebih enak lihat bunganya ya this one is Phalaenopsis Javanica ini memang dia berasal dari daerah Jawa Barat ada juga dari daerah Sumaterang tentunya ada perbedaan warna this come from my country especially from the Java Jawa Island and also Sumatera Island but there will be a color from difference between the two origin ya from Java usually has a kind of red color but this one is kind of pale so so this is come from Sumatera sorry I try to make the flower here shot me karena bunganya kecil jadi saya coba untuk zoom dulu and zoom it now so you can see clearly gitu tadi udah saya bilang kalau daerah Jawa kalau Japan ikan itu tentunya warnanya lebih merah lebih tua lebih gelap ya kalau dari daerah Sumatera ya seperti ini warnanya lebih pudar atau lebih kuye where you can see actually it has a white base color with so many pink spots all over the flower especially for petal and also the sepul here at the bottom of the sepul it has a kind of more striking color of pink jadi banyak sekali total atau bintik-bintik di bagian sepul dan petalnya dan terutama di bagian bawah sepulnya itu ya warnanya lebih ada semacam motif garis-garis berwarna pink so I remember with Palenopsis speciosa which has a Imperatrix writing jadi kalau lihat garis-garisnya ini jadi ingat Palenopsis speciosa yang warian dengan Imperatrix ya gimana dia memiliki garis dari seperti ini juga and trying to smell on the flower but since this is early in the morning so the sun doesn't have not crisis yet has not crisis yet jadi karena pagi matahari belum ada jadi belum menemu aroma apa-apa ya Oke let's see the lips sebenarnya daunnya itu menutupin bunga ya actually it is like this let me touch see this is the normal look ini dia sebenarnya ya saya tanam seperti ini dipakai papan I plan it inside using a fern selai here and with addition a lot what is this one I think this is a coconut husk jadi kayak semacam sambut kelapa sebenarnya ya ditempel didobel gitu tapi sudah kita cabut karena terlalu banyak penyimpan air I don't like this coconut so I think we already remove some part of it and can see that the whole the roots is healthy here the roots and also it can produce this beautiful flower you see the difference between the old lips and also the new one here the new one here we see that it's very glossy and so healthy jadi bisa dilihat ya kalau rawatan itu berbeda dimana daun lamanya keliatan lebih kusam sedangkan daun barunya mengkilap sehat ya so I will keep continue growing this palenopsis although this is very small but it's so precious one walaupun kecil tapi ini masih banyak dicari ya karena lumayan langka dan juga harganya masih terlalu mahal so once again this is it palenopsis japanica from Sumatera Island see you in another video so please don't forget to subscribe to my youtube channel bye bye